Halo guys, welcome again to my channel, kali ini kita akan mereview dua buah filter, yang pertama ini korosex dan ini karbon aktif ya, jadi korosex ini dengan ukuran 10 inch adalah media untuk meningkatkan pH dari air, jadi kandungan utama dari magnesium oxide atau MGO yang bekerja dengan cara menetralisasi kendungan karbon dioksida pada air, sehingga memperbaiki kondisi asam pada air ya, jadi menjadikan air tidak korosif ya, jadi kalau airnya kearatan ini untuk memperbaiki kadar air anda ya, jadi perubahan pH dan pemakaian media tergantung dari kondisi variable pada air baku ya, karena korosex ini akan terlarut secara berlahan, maka media ini harus ditambah secara teratur ya, jadi ini akan terlarut dalam air, jadi kalau sudah berkurang media ini harus ditambah, oke, oke, yang ini karbon ya, karbon aktif, oke, yang ini green sand plus ya, green sand plus ini, dia kita masukkan dalam ini, dalam tabung, ya, jadi ini green sandnya ini kita bisa beli secara kiloan atau secara sak, dan hasilnya lebih banyak ya, jadi fungsinya itu green sand plus itu dengan ukuran 10 inch merupakan filter air yang berisi media yang efektif menurunkan keadaan bersih, keadaan besi dan mangan dari air ya, fungsi utamanya itu untuk memosidasi besi dan mangan terlarut sehingga merupakan menjadi padat dan dapat di samping ya, jadi airnya berbawa besi ya, berbawa besi, air yang keluar dari sumur jernih, tapi setelah beberapa waktu menjadi keruh, terus kerak endapan kuning seperti karat, jadi biasanya ini berfungsi untuk menyaring air tanah, karena air tanah ini memiliki, memiliki ciri seperti ini ya, oke, cara pemakaiannya, oke, jadi filter catridge ini dia tidak dapat berisi sendiri, melainkan dia membutuhkan tabung filter air, oke, cara pemakaiannya, bisa lihat di video kami, yang filter isi satu dengan satu kapnya ringan, sama persis seperti itu, step-stepnya, disini saya hanya memberi contoh aja, jadi video ini dimasukkan ke dalam sini, kemudian ditutup, selesai, jadi ini tidak bisa dibersihkan ya, karena dia akan habis, jadi sebelum ini sebaiknya kita menggunakan filter, sebelum ini yang kita menggunakan filter catridge ini ya, jadi sebelum masuk ke sini, dia disarin dulu, lumpur-lumpurnya segala macam di sini, setelah itu dia masuk ke penyaringan tahap kedua, oke, sekarang cara pemasangan dari wingspan ini sama dengan ini tadi, ya, kita masukin ke sini, dia ada tanah panahnya, tanah panahnya ke atas, kita masukin ke sini, dan ditutup aja, ya, selesai dan siap digunakan, untuk ginseng ini kita dapat membersihkan dia, jadi sebaiknya Anda sebelum menggunakan filter ginseng ini, Anda tambah satu tabung lagi yang isinya catridge ini ya, jadi dia menyaring partikel-partikel seperti lumpur dan lain-lain sebagainya sebelum masuk ke sini ya, jadi disarin dulu, dan selesai masuk ke sini, jadi kita menggunakan dua kali proses penyaringan atau tiga kali proses penyaringan, ingat ya, kalau kita menggunakan partikel ini, media ini, kita harus menggunakan pompa air yang bertekanan cukup besar, seperti satu bar, kalau Anda tidak menggunakan pompa air, maka proses penyaringannya tidak sempurna dan tidak dapat, air tidak dapat melewati tabung ini, karena dia sangat padat ya, oke, berapa lama harus diganti, tiga sampai enam bulan, kita bisa lihat di sini, kalau sudah kotor, berarti atau hasilnya airnya itu sudah tidak sesuai atau mengandung minyak atau masih bau, itu artinya ini filternya sudah tidak dapat mencari secara sempurna. Oke guys, demikian review dari kami, Renatec, mengenai dua buah media, green sand dan ini, cross-ex, semoga informasi ini bermanfaat dan berkena-kena semuanya, jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar media filter ini. Oke guys, jangan lupa subscribe, biar membuat kami semangat lagi dalam membuat video-video kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya guys, see you on the top guys, bye. Selanjutnya zirka di Teams